Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oluswastiastu, Namo Buddhaya Saudara-saudaraku warga Indonesia yang berada di Argentina, Uruguay dan Paraguay yang saya hormati Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021 dan melepas tahun 2020 yang penuh dengan tantangan Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia menimbulkan dampak yang sangat besar kepada kita semua Kehidupan kita dimanapun kita berada seketika dan serentak berubah Kita juga tahu beberapa negara saat ini mengalami serangan kedua Dan bahkan virus telah bermutasi menjadi lebih dasar kecepatan penularannya Walaupun di Argentina dan Paraguay kurva kasus sudah mulai melandai Tetapi adanya mutasi virus ini membuat kita harus lebih waspada Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu juga menutup akses warga asing untuk ke Indonesia Dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat kepada WNI yang akan pulang Tetapi kita tetap bersyukur karena vaksin COVID-19 telah tersedia Di Argentina, Paraguay dan Uruguay termasuk di Indonesia Diharapkan terjadi imunitas di masyarakat dalam waktu yang singkat Meskipun kita optimis, tetapi kita juga terus menjaga kelas badan kita Oleh karena itu, kita wajib menerapkan 3M Mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak dan tidak berpergian jika tidak perlu Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku semuanya Selama pandemi berlangsung, kegiatan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia Oleh perwakilan terus kita maksimalkan Kita juga terus menggalakkan diplomasi ekonomi untuk membantu perekonomian nasional Saya mengucapkan terima kasih kepada para stakeholder termasuk diaspora Indonesia Yang telah membantu misi perwakilan Tahun 2021 akan menjadi tahun yang istimewa Karena kita akan merayakan ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik Indonesia-Argentina Telah banyak yang dicapai, tetapi masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan Oleh karena itu, memanfaatkan momentum ulang tahun ini Kami di kedutaan telah menyiapkan sejumlah kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan kedua negara melesat lebih jauh lagi demi kemajuan dua bangsa Akhir kata, melalui media ini saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 Dan berdoakan agar Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semua selalu sehat Dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan harus optimis Bersama kita bekerja, bekerja untuk Indonesia Maju Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih